Yang apalagi yang menyepelekan sholat ya Ustaz? Saya mah sedekah paling banyak Puasa sih ikutan puasa, kok jakat ikut saya jakat Kecuali sholat Kecuali sholat Kok salah ngasih tau orang ya? Emang Ustaz-Ustaz ulama-ulama udah pada tawuk kah? Neraka, sorga Emang udah pernah kesana? Udah ampe cerita-ceritain Kesana dululah baru cerita Kalo kita jamaah kan Aman lah pos imamun ya Lo gak usah ngurus-ngurus masalah ibadah gue Jadi urusan gue sama Tuhan Gue ngaji gak bisa roh Ini ngaji gak bisa gimana? Tapi hanya gitu Ya kan kita ama ma'ruf nahi bongkar gitu Ustaz kan Di sekitar kita Kita ingetin, apalagi itu temen bayi gitu Sekarang dia Gak mau gitu Apalagi kalo misalnya Dari sisi dunianya dia Bagja kalo kuasa Sundari Sejahtera gitu ya kan Dia merasa disayang sama Tuhan Disayang sama Allah ya Sholat begini aja Dia udah duit banyak Kalau udah tukang til Tahajut juha Kayak gitu-gitu aja Tapi emang susah ya Ustaz ya Kita Saya jadi inget Rasulullah Itu gimana Rasulullah ya Kasih hidayah ke orang Apalagi Bangsayan seperti itu ya yang apa ya berat emang jadi ulama ya kasih tau yang bener dibayar tetap aja susah ya bener kata usah tadi makanya diceritain tentang jahannam daripada jana karena lebih kenal orang lebih oh iya baik lagi sholat ya baik lagi baik lagi ke Tuhannya harus sakit dulu udah mau koma nanti kalau sehat lagi itu sih kegalauan saya kadang kan kita juga mau punya amal jariah ya cuman emang terkadang saya maju mundur-maju mundur maksudnya ah cape lah ngingetin orang jadi jalan salah satunya jariahnya saya kita buat apalagi kan mereka mandang jabatan mandang level ya mandang kelas iya kan iya aku level begini masih nasihatin gue enak 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 Terima kasih. 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 memastikan agar tidak ada satupun yang lepas dari sengatan di lantan Nabi Geraka ya, dipastikan seluruh penduduk Geraka terbakar kenapa? ada yang menjaga nah, tugasnya salah satu pasir malah yang menjaga adalah memastikan penghuni-penghuni neraka itu terbakar ya, dalam surat alam mursalat ayat ke-31-32 Allah berkurma subuh neraka itu menyemburkan melemparkan api, bunga-bunga api setinggi istana bunga apinya saja setinggi istana itu baru bunga apinya belum api nerakanya bukan, pasti bunga apinya saja dan bayang bertahun besarnya api neraka jahat yang tersebut ya, sudah gitu dipastikan dijaga diawasi lagi ya, agar penghuni-penghuni neraka tidak ada yang lolos tidak ada yang lepas ya, dipastikan terbakar penguannya nah ini untuk kasih sayang Allah kepada kita diberi ngerti bahwa neraka itu sadis ya balasan yang paling parah yang paling penting ya neraka untuk orang-orang yang paling paling murhaka ya, diberitakan oleh Allah jadi saya bisa diri mungkin agar kita yang mendengarnya merasa takut dan apa mempersiapkan diri membekali diri agar kita tidak masuk ke dalam ini ini rahmat Allah bagi orang yang beriman bagi orang yang yang tidak beriman ya, ini hanya dongeng iya ini hanya cerita ini hanya legenda ini agak ngepek bagi mereka tapi bagi orang-orang yang beriman dia mempersiapkan dirinya ya makanya Al-Quran ini awalnya hudalinat betul juga bagi manusia tapi lagi-lagi menjadi hudalin kakin kenapa? hanya orang-orang yang bertakut yang ambil belajaran ya, yang ambil timbrok orang-orang yang tidak beriman ya biasa saja tidak haru bagi mereka ya inajahan nama kanadmir karena kanadmir soda lintogina linya pemilikat lam tamlik namanya diperutukan linya disedihnya lam tamlik diperutukan at togin at togo togo itu melampaui batas orang-orang yang melampaui batas togo orang-orang yang melampaui mereka mereka yang melampaui batas togo disebut togo bila memenuhi tiga unsur togo adalah satu yang disembah yang ditaati yang ditakuti yang diayah yang diikuti yang takut ya jadi yang disembah yang ditakuti yang diikuti selain Allah itu yang disembah selain Allah orang nyembah batu orang nyembah pohon maka sembah itu adalah togo orang yang menyembah orang yang melampaui batas ya bagus dan sesuatu yang ditakuti selain Allah saya mau tanya manusia takutnya selain Allah sama siapa lagi sama bos sama saya itu menjadi togo menjadi melampaui batas karena yang ditakuti ada 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 selain Allah yang ditakuti dari manusia selalu yang diikuti yang diikuti yang diikuti yang diikuti ya pemimpin pemimpin apa namanya ulama ulama diikuti ulama ulama dia diikuti pro kepada ulama walaupun ulama salah diikuti sama dengan togo dia tidak melihat benar salahnya selama yang bicara ulama diikuti tanpa mengkrosek tanpa memilai ucapannya benar atau salah makanya menjadi togo ya itu kita mahabat mahabat tempat kembali maksudnya apa kalau kita di dunia tempat kembali kita kan rumah ya tempat kembali kita kan rumah tempat yang paling nyaman itu rumah di dunia artinya tidak kemana mana kita mau pergi kemana saja balik ke rumah itu namanya tempat kembali antum keluar dan pulang terus ke rumah tempat kembali nah orang-orang yang togo tempat kembali dengan terakhat jahatam artinya mereka dengan terakhat jahatam tidak bisa terpisahkan selalu berdekatan dengan terakhat jahatam astagun nar ya bersahabat dengan neraka dalam lain-lain astagun kenapa disebut astagun sahabat sahabat itu kan yang selalu bersahabat tidak terpisahkan ya astagun nar astagun raka adiyah dengan neraka tidak bisa dipisahkan selalu bersama astagun jannah penghuni surga sahabat surga benar berdekatan dengan surga menekat dengan surga tidak bisa dipisahkan ini mahabat tempat kembalinya tempat kembalinya bukan rumah yang nyaman bukan rumah yang tenang ini neraka yang selalu berkobat yang bunga abunya dari setinggi istana yang bunga setinggi sistem itu tempat kembali mereka orang-orang yang melampaui batas apa melampaui batas lalu batasan Allah itu apa sehingga orang-orang bisa di melampaui batas memang batasan Allah itu apa batasan Allah itu perintah dan larangan jangan dekat di binah yang dilarang mendekat ini malah berjinah melampaui batas melampaui pagar ya ada perisa kerjakan sholat ditanya diranggar itu lah melampaui batas ya orang-orang yang melampaui batas terpatit neraka labisina fiha ah koba labisina menetap ya labisina labisina termasuk pakaian fungsi pakaian apa Pak menutupi badan iya pakaian kan menempel kita menetap dia mahal badan kita artinya mereka tinggal ya menempel ya labisina fiha akkoba pada neraka jihadam tersebut bertempat tinggal neraka jihadam tersebut akkoba jamak dari kata-kata hikbud hikbud itu waktu yang waktu yang terlapak lama ya ulama menafsirinya bahwa hikbud 80 tahun Pak 80 tahun cuma 80 tahun nya waktu waktu akhirat kita tahu satu harga saja sama dengan seribu tahun dunia kalau 80 tahun berapa tuh Pak kalau satu harinya sama dengan seribu tahun satu tahun 365 hari berarti kan 365 ribu tahun Pak 380 ya banyak lah ya mereka menerapkan sekian sekian lamanya dalam waktu yang begitu panjang yang setiap harinya disiksa yang yang pernah ada jedah di saatnya panas lam berak luar biasa mereka menetap di saatnya gak kemana-mana dan anggap anggap saja begini Bapak Ibu sekalian kita semua berada di satu ruangan yang begitu panas suku ruangannya yang bisa ngapa-ngapain ya kira-kira yang kita butuhkan apa luar kita butuh udara kita butuh udara yang begitu inuman yang begitu dingin iya kan kenapa karena suasananya panas suasananya panas butuh yang sejuk-sejuk butuh yang dingin-dingin sebaliknya kalau suasananya dingin butuh yang hangat-hangat ya itu dibutuhkan mereka tapi nyatanya mereka tidak mendapatkan tidak mempunyai tidak memiliki padanya baratau ketinginan tersejukkan walah sarobah dan tidak mendapatkan minuman jadi panasnya luar dalam bunga apinya setinggi setinggi istana bagaimana apinya panasnya tidak kebayang mereka menetap di situ selama-lamanya ya minimah 80 tahun waktu waktu akhirat menetap menetap di situ dia tidak bisa dapat udara yang secuk minuman yang dingin tidak dapat nanah dan air yang mendidih air berikutnya kejuali hamimau hamiman itu air yang bergejolak air yang mendidih nanah nanah yang keluar dari tujuh para penghuni penghuni neraka ya penghuni neraka dibakar kuriksa kuriksa bernanah nanah dipakai buat minum mereka ya jadi dia butuh minuman dia butuh yang segar-segar iblia oleh Allah minuman tapi minuman air yang berdiri dan air yang air yang panas di surat muhammad juga sama sekali dia minum khusususnya berantakan al-kawfi 29 ya pada saat dia meminum diberikan minuman cairan dari tembaga diberikan minuman minuman cairan panas tembaga pasal diminum hancur ululanta usus-ususnya dia minta minum dikasih minum ya inilah tentu Allah kepada mereka karena mereka mereka suka mengkolak-kolak waktu gitu dia iya Allah kuat Allah kuat asal lu asal lu gitu kan enggak sholat kuasa ini kan mempermainkan Allah namanya memperbaikan Allah yang memperbaikan dia yang menghidupi dia tapi jalan kalian ini kan sama-sama mempermainkan Allah maka Allah balas mempermainkan dia para para pemenin terasa di waktu yang tepat mau minum ya mau minum ya dikasih minum air yang panas salah minum dikasih air yang kedua dikira air yang yang tinggi ternyata nanah setiap hari begitu terus ya nah itu kan berita besar berita besar sesuai dengan judul an-naba ini berita besar bukan kita dapat dapat kita lagi hamil tidak ya anak kita diwisuda lulus-lulus-lulus dapat berulang sebaik bukan ini berita besar nih kita kan kemarah di pulang kita ya ilaha miman wadosh hako jazaan jazaan wifako jazaan sebagai aljaza sebagai balasan wifako yang setimpal oh ternyata balasan yang tadi kita ceritakan tadi itu adalah balasan yang setimpal itulah kemahadilan Allah Allah hanya membalas dosa-dosa mereka orang-orang yang berbuat dosa dengan yang setimpal ternyata memang mereka layak mendapatnya seperti itu aljaza'u min jinjil amal aljaza'u balasan ya min jinjil amal tergantung amalnya amalnya baik dibalas baik amalnya bulu dibalas urut ya orang-orang yang berbuat dosa ternyata amalnya balas setimpal maka jangan nyalakan Allah jangan nyalakan Allah karena Allah sudah memberikan peringatan setiap hari ya dalam surat toha ayat 24 kalau berpimpat barang siapa yang tidak menghidangkan peringatanku ya maka ya ada banyak barang siapa yang tidak menghidangkan peringatanku maka apa namanya Allah akan memakai dalam keadaan apa memberikan kehidupan yang sangat sempit kehidupan dunia yang sangat sempit dan dibangkitan di hari kiamat dalam keadaan buddha surat toha ayat 24 surat ke 20 ayat 24 nah barang siapa yang tidak menghidangkan peringatan peringatan juga Allah nah peringatan Allah kan banyak dengan dengan buku yang sering botok buku bukunya panjang-panjang bisa botok itu kan peringatan Allah buku yang mulai memutih jangkutnya dan mulai putih itu peringatan-peringatan Allah jadi yang mulai rampol apa yang rampal mulai jatuh itu peringatan-peringatan Allah tapi sedikit-sedikit mereka yang yang menghidangkan banyak yang apa ya barang siapa yang tidak menghidangkan artinya gak peduli yang peringatan-peringatan itu kata Allah maka Allah akan memberikan kehidupan yang segini mahasiatan dong kehidupan yang sangat sempit dan mereka akan dibangkitkan di hari yang menanti dengan dalam keadaan buta mereka bertanya ya Allah kenapa kami dibutakan kenapa kami buta padahal dulu di dunia kamu bisa melihat apa kata Allah karena dulu kalian punya mata gak dipakai matanya karena kalian itu meninggalkan meninggalkan sekarang kami meninggalkan kalian balasan yang tertimpal Allah berkita tengah hari tengah hari berbangkit balasannya neraka itu sampai kurang lebih sampai ayat 30 ya kalau gak salah ayat 30 kalau gak salah ya ya 30 nanti ayat 31 nanti ya Allah berkita surga ya ini masih-masih masih panjang saya ada 4 ayat lagi kita bahas di seluruh pekan depan ya mudah-mudahan bermanfaat kurang lebih assalamualaikum wa'alaikumsalam salam 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 wabarakat sekarang saya suka mikir begini ustaz kenapa saya mau sholat jamaah di masjid walaupun kita udah sering ngaji saya tetap aja takut bahkan saya salah karena kalau kita jamaah kan aman lah pasti namun ya tapi ada orang kita peduli sama mereka begitu itu sholat jamaahnya di masjid lo gak usah ngurus-ngurus masalah ibadah gua ini urusan gua sama Tuhan padahal kita tahu dia ngaku sendiri gua ngaji gak bisa ini ngaji gak bisa gimana tapi hanya gitu tapi dia mah tetap kita maunya jalan sholat sendiri ya terserah aku dinung nafsi-nafsi terus yang kedua ya kadang kita mau masih tahu ya kan kita sama ma'ruf nahi bungkar di sekitar kita kita ingetin apalagi temen bayi gitu sekarang dia gak mau gitu apalagi kalau misalnya dari isi-isi dunianya dia babja kalau bahasa Sunda sejahtera gitu ya dia merasa disayang sama Tuhan disayang sama Allah sholat begini aja duit banyak lu udah tukang-tukang tahajud duha kayak gitu-gitu adik kan itu beda urusannya gitu ini kan ya penting kita aman minimal aman di akhirat lah udah usaha Allah melihat prosesnya kita gitu ya kayak saya ngaji juga ini ada yang salah tapi emang susah ya kita saya jadi ingat Rasulullah itu gimana Rasulullah yang ngasih hidah yang ke orang apalagi bangsa yang seperti itu yang apa ya dablak gitu istilahnya berat emang jadi ulama ya kasih yang benar dibayar bukan dibayar tetap aja susah ya sampai akhirnya dia kena kena apa namanya kena musibah baru dia kembali benar kata usah tadi makanya diceritain tentang jahannam daripada janah karena lebih kenal orang lebih oh iya baik lagi sholat baik lagi baik lagi ketuhannya harus sakit dulu udah mau koma nanti kalau sehat lagi ya itu sih kegalauan saya kadang kan kita juga mau punya amal jariah cuman memang kadang saya maju mundur maju mundur ah capek lah ngingetin orang jadi jangan salah satunya kita jariahnya saya kita buat gitu apalagi mereka mandang jabatan mandang level mandang kelas iya kan ah lo level begini masih nasihatin gue jadi tadi keba selalu selalu buat orang dua ayat ke ke 63 ayat 63 padahal badai israel yang berjadianya oleh Allah awd Allah ibn sa'et 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 wa'idh akhod na' minta koko warfa na' koko musburi kudu ma'atay na' kub bik wak bik wak Ya, pas kuat suruh, ya ingat tahu lagi kali ya, Selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya. Albaqoroh, 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 albaqoroh. Orwww albaqoroh, 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 albaqoroh. Betul? Betul. Betul kan? Uduhh ma adenakü biqwa. Biqwa sini ya, dalam pakai Arislam sayang itu ya, Atau iram ini BELLAKUWA bukanentlich beri kabarya tapi biqwa tadi Atau iram ini Jemaah,antwort juguruh, menggunakan Buat guru ma'bihah Lalu kan? Ma'bihilah Ma'bihilah Ya ma'bihilah Ada ma'bihah dan ma'bihah Aku Bacara-bacara saja Bagaimana Ketika Kami mengambil dari kami Perjadian yang kompon Itu perjadian yang kuat Perjadian yang kuat Yang dispekel yang disetujui Ya ambil gak? Ketika Allah Mengangkat burung Ke atas kepala mereka Kepala mereka Ambil gak? Ketika Allah Tuju Ambil lah Apa yang diambil Apa yang diambil Perintah Allah ya Ajaran Ajaran Perjadian Perjadian yang kuat Perjadian yang kuat Perjadian yang kuat Perjadian yang kuat Ketika Allah Jangan mempertutukkan Allah Yang kedua terjarak sholat Yang ketika Kepada kaum krawat Sama gak dengan kita Sama Sama gak dengan kita Sama Ketika Allah Ketika Allah Ketika Allah Maha jainan Ambil apa saja Yang telah Perjadian ke tempatan kalian dan dia ambil apa perjanjiannya bukan, ini mana perjanjiannya ambil ini bukan, itu perjanjian nama saya sepakat kulit saya petar tangan ambillah ambil, tidak begitu maksudnya ambil itu fahami perjanjiannya amal kardisinya itu yang menyebut ambillah yang perjanjian Allah dengan bahasa El ya ambillah apa dibaca dulu perjanjiannya biar faham kalau sudah faham amalkan kalau sudah amalkan sebarkan, sampaikan tapi dikuat dikuatin dengan segala macam itu kekuatan artinya pak satu maksudnya pak dengan kekuatan dengan sungguh-sungguh pak ambillah maksudnya pak baca qur'annya sungguh-sungguh ya pahamnya sungguh-sungguh amalkan amalkannya sungguh-sungguh sembarkan sampaikannya sungguh-sungguh ini namanya kuat kalau kalau baca sungguh-sungguh arti baca baca arti baca sungguh-sungguh maksudnya baca maksudnya agar ada sebuah kebiasaan yang bahaya tapi gak berarti begitu arti baca mulai memahami karena tidak akan jadi apa-apa kalau gak dipahami pak tapi untuk sebagian apa sebagai dua orang karena Allah berikan pahala-pahala bagi orang yang membaca qur'an satu lurus satu kebaikan alih lalui tiga lurus tiga lurus tiga lurus tiga lurus tiga lurus tiga lurus kebaikan ya tapi kebiasaan kebaikan itu arti baca dengan sungguh-sungguh maksudnya pak ayat gunungnya ayat dipahami dibaca sehari kamusnya belajar bahasa harapnya itu namanya sungguh-sungguh gak ngerti tanya sana lurusnya lihat kamusnya lihat baca tafsirnya masih belum bangtanya kebiasaan burus ini maksudnya apa sih itu benar-benar memahami sungguh-sungguh segera pak bukan cuma sekedar pemahaman tapi dia mali karena agama ini bukan agama hafala bukan agama pemahaman agama hafal al-islamu yalu wala'ilalai islam tinggi tidak ada jadid-jadid tidak ada jadid kita mengalami sebuah ajarannya ya salah ajarannya terlalu amalkan kalau di baca doang kita pahami doang tidak jadi apa-apa ya setelah kita amalkan yang cepat kita sampaikan kepada yang lain ini malah pak su-amu shakum wa'alaikum na rohi iya sungguh-sungguh pak Bepada kita menasihkan orang akan kena Karena kita paham Cara menyampaikannya, cara berdialog Cara menghadapi orang, bagaimana Sekarang ditolak, ya besok ya lagi Itu namanya suruh-suruh Sekarang ditolak, up Ngomong-ngomong awalin lagi, ngomong ngajak lagi Ngomong hidup lagi Nah, berusah 950 tahun Dia akan malam berdakwah Nabi Nuh, Ustaz Nabi Nuh, Nabi Nuh Nabi Nuh, Nabi Nuh Iya Maka, kalau sekarang ditolak Dikusok lagi Dikusok lagi, lagi ya Satu doa Mudah-mudah, kali ini Dia dapat hidayah Walau Allah, insya Allah Ya, mudah-mudahan dari tengahku, hidayah itu ada Apa lagi yang Apalagi yang Menyepelekan sholat, ya Ustaz Saya mah sedekah paling banyak Puasa sih, ikutan puasa Kok jakat, ikut, saya jakat Kecuali sholat Kecuali sholat Kok salah ngasih tau orang, ya Itu, Ustaz, ada lagi yang lebih Parah Ini, emang Ustaz, Ustaz, ulama ulamu udah pada tau ke neraka, sorga Emang udah pernah kesana Udah, bercerita-ceritain Kesana dululah baru cerita Sholat Iya Maka dari sini, saya pribadi, dakwah saya seperti sekeluarga Suluhan tahun, saya dakwah keluarga saya Ya, ke istri, ke anak, ke kakak, ke adik, ke keluarga, ke orang tua Suluhan tahun Betul Karena dakwah keluarga itu berlisah Betul Dakwah keselamah, proporsional Kalo ketemu, ya kita dakwahin Kalau saya, kuali berlisah, gitu Kita gitu Ya Oke, mungkin sampai disitu dulu, Ustaz Saya punya pertanyaan cuma di Di luar konteks, nanti di sesi yang berikutnya Sudah Karena gak enak juga Udah mau masuk kisah ya Udah masuk kisah malah sekarang Nah, oke Kita tutup dulu Kita, insyaallah temen-temen kita lanjut di kemudian hari Di waktu yang tepat Sesuai dengan pertanyaan Baik, Iwan Ufillah Hadzakumullah Wa'iyakum Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang aman buat kita Semoga menjadi sini diberkahi Semoga malah kita kerjakan dan akan kita kerjakan Diterima dari doi Allah Dan menjadi ladang aman-taman kita di akhirat celah Wa'iyakum Wa'iyakum Semua yang benar datang dari Allah Wa'iyakum 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 Barang siapa ingin beriman, silahkan beriman Barang siapa ingin kafir, silahkan kafir Semua ada Semua ada kompensasinya Semua ada Balasannya Dan hati-hati dengan masa ekspert kita Karena Hadis sudah selalu menyatakan bahwa Burumat itu tidak jauh dari 61-62 tahun saja Isap diri kita sebelum kita isap olehnya Semoga segera kesalahan kita dimaafkan Yang pun ini dengan tipe Allah yang menyebabkan Dan kemahamurahannya Wa'iyakum 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 Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah